Jadi, seorang berusaha untuk menyembunyikan amal solehnya, sebisa mungkin. Kata Nabi SAW, Barang siapa di antara kalian yang mampu punya amal soleh yang tersembunyi, hanya Allah yang tahu, maka lakukanlah. Syaitan berusaha, syaitan tidak perlu Anda beramal soleh sebanyak apapun. Anda beramal soleh sebanyak apapun, Anda berhaji, Anda berumur, Anda keluarkan uang banyak, Anda letih beramal, tapi kalau Anda riak, uyar semuanya. Maka syaitan menggoda Anda bagaimana Anda untuk riak tak kala beramal, untuk pencitraan misalnya, agar diakui, agar dihormati, agar disanjung, maka seluruh amalan Anda akan sia-sia, betapapun letihnya Anda, betapapun banyak perjuangan yang Anda lakukan, betapapun banyak uang yang Anda keluarkan. Kalau ternyata Anda tidak ikhlas, riak mencari sanjungan manusia, maka gugur dan itu dicari syaitan. Syaitan tidak perlu Anda beramal sebanyak apapun. Kalau syaitan tidak berhasil menggugurkan amalan Anda dengan riak, maka dia tempuh cara kedua, yaitu agar Anda menceritakan amal soleh Anda. Bercerita bukan untuk riak, tapi sekitar cerita. Nah, amal soleh ada dua, ada amal soleh yang tersembunyikan dan ada amal soleh yang terungkapkan. Yang tersembunyikan pahalanya lebih besar. Kata Allah SWT, Kalau kalian menyemuk, menampakkan sedekah kalian, maka itu baik. Tapi kalau kalian sembunyikan, maka itu lebih baik bagi kalian. Sehingga pahala dari amal yang tersembunyai lebih besar daripada pahala amal yang terungkap. Nah, syaitan kalau tidak berhasil, Tidak berhasil menjerumuskan seorang hamba dalam riak, maka dia berusaha menjerumuskan seorang hamba agar pahalanya berkurang. Agar pahalanya berkurang. Maka dia gelitiki hatinya untuk cerita, amal solehnya. Oleh karenanya seorang berhati-hati jaga amal solehnya. Jangan sampai dia ceritakan, kecuali karena darurat ada masalah yang besar yang ingin dia sampaikan.